Setelah dicek, kadar kolesterol dan asam muratnya masih normal. Tapi leher dan pinggangnya kok masih kaku ya? Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya, Om. Nah, di videoku kali ini, aku pengen membahas tentang 2 hal yang sering menjadi kambing hitam untuk segala macam sendi atau leher atau pinggang yang sedang kaku, yaitu kolesterol dan asam murat. Saya sering kali mendengar dari pasien-pasien saya ketika mereka mengalami keluhan di leher atau pinggang atau di sendi siku mereka atau lutut mereka misalnya, mereka selalu bertanya-tanya kenapa sendi mereka masih merasakan kaku atau mengalami keluhan di sendi meskipun mereka sudah mengecek kadar kolesterol dan asam murat mereka dan semuanya masih normal. Well, jawaban singkatnya, kolesterol yang tinggi atau asam murat yang tinggi tidak menyebabkan sendi yang kaku karena kedua hal ini itu mempunyai gejala-gejala yang sangat-sangat berbeda dengan masalah sendi dan otot pada umumnya. Jadi, kali itu, gejala dari asam murat atau kolesterol yang tinggi sebenarnya itu seperti apa sih? Nah, yuk mari kita bahas dan mengenali lebih jauh tentang asam murat dan kolesterol yang tinggi itu seperti apa gejalanya. Karena jujur, saya mulai merasa kasihan sama asam murat dan kolesterol ini yang selalu menjadi kaming hitam setiap hari pasien-pasien saya mengalami sendi-sendi yang kaku. Pertama-tama, mari kita bahas tentang asam murat. Jadi, asam murat bagi orang-orang yang mempunyai kecenderungan untuk mengalami gejala-gejala atau mengalami sakit dari asam murat ini, biasanya asam murat hanya menyerang sendi-sendi tertentu di badan orang itu. Dan, 90% kasus asam murat itu yang paling umum adalah persendian di bawah jempol kaki. Itu yang paling umum. Dan, daerah-daerah lain yang bisa terkena serangan dari asam murat ini seperti mata kaki di bagian engkel atau pergelan kaki, lutut, sendi lutut, atau sendi siku ini. Jadi, umumnya sendi-sendi yang terkena serangan asam murat adalah sendi-sendi yang ada kecenderungan untuk terekspos ke udara dingin. Penting untuk kalian perhatikan juga bahwa sendi yang mengalami serangan asam murat ini biasanya akan mengalami pembekaan, sehingga sendinya akan berwarna merah. Dan, penting juga untuk diperhatikan kalau sendi yang terkena serangan asam murat ini sakit sekali dan perkembangan sakitnya mulai dari tidak sakit sampai menjadi sakit sekali itu dalam waktu yang lumayan cepat. Dan biasanya, saking sensitifnya, sendi itu cukup dengan kalian sentuh pakai satu jari seperti ini dan itu akan menimbulkan rasa sakit yang amat-sangat hebat. Jadi, kalau kalian cuma mengalami sendi yang kaku atau mungkin ngilu-ngilu sedikit atau mungkin nyeri sedikit, itu saya berani jamin kalau itu bukan serangan asam murat. Sedangkan untuk kolesterol, kadar kolesterol yang tinggi tidak berhubungan dengan dengan gejala-gejala sendi ataupun otot yang kaku. Nah, sekarang bagi kalian yang kadar kolesterol dan asam muratnya cenderung tinggi, gimana sih cara menurunkannya? Nah, pertama-tama saya mulai dengan membahas cara menurunkan kolesterol Anda. Jadi guys, mulai beberapa tahun terakhir ini, mulai berpunculan banyak riset-riset yang menemukan tidak adanya korelasi antara kolesterol dengan sakit jantung atau strok. Dan hal ini yang sangat mengagetkan, termasuk saya juga lumayan kaget ketika saya mulai mempelajari lebih lanjut mengenai riset-riset ini. Dan riset ini juga menemukan bahwa yang seharusnya kita takuti, yang seharusnya kita hindari dan kita fokus untuk menurunkan untuk mencegah masalah jantung atau mungkin masalah sakit strok, itu sebenarnya bukan kolesterol, tapi triglycerida. Nah, triglycerida ini akan meningkat jika kita memiliki kadar gula darah yang tinggi. Karena ini adalah cara badan kita menormalkan gula darah kita yang berlebihan dengan cara menyimpan gula darah berlebihan itu dalam bentuk triglycerida. Maka dari itu, untuk menurunkan kadar triglycerida di dalam darah kita, kita harusnya, setiap kali kita preksedara, kita harus melihat yang harus kita perhatikan itu HbA1c, dan juga triglycerida. Karena kedua marker ini, itu adalah marker yang lebih sensitif untuk memonitor gula darah kita. Jadi, untuk menurunkan kadar triglycerida di dalam darah kita, seharusnya kita kurangi asupan-asupan karbohidrat yang berlebihan. Nah, karbohidrat itu mencakup apa saja? Jadi, karbohidrat itu mencakup banyak jenis makanan yang terbuat dari tepung. Seperti contohnya, nasi, mie, roti, kue, apapun itu yang terbuat dari tepung, maupun kerupuk, maupun juga minum-minuman manis yang mengandung gula tambahan, itu saya sangat-sangat tidak rekomendasi, karena itu dapat meningkatkan kadar gula darah di dalam badan kita, yang nantinya akan meningkatkan kadar triglycerida di dalam darah kita. Selain itu, hindari juga makanan-makanan olahan, maupun juga minum-minuman beralkohol. Jadi, sekarang saya sarankan kalian untuk makan daging dan sayur-sayuran atau buah-buahan saja. Jadi, saya harap mulai sekarang kalian tidak lagi takut akan lemak-lemak daging, karena yang jahat itu bukan lemak di daging-daging, tapi karbohidrat-karbohidrat sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang untuk asam murad, saran-saran saya untuk menurunkan kadar asam murad dalam darah kalian juga sama dengan saran saya sebelumnya untuk menurunkan triglycerida, tapi dengan satu perbedaan, yaitu saya sarankan kalian mengurangi asupan daging kalian dan hanya fokus di sayur-sayuran dan buah-buahan saja. Perlu diingat juga bahwa ada beberapa sayur yang bisa meningkatkan kadar asam murad di dalam darah kalian, seperti kembang kol atau brokoli putih dan juga bayam. Selain itu, dehidrasi bisa juga meningkatkan kadar asam murad dalam darah kalian. Jadi, saya sarankan bagi kalian yang memiliki kecederungan, mengalami serangan asam murad, saya sarankan untuk kalian menjaga warna kencing kalian untuk stay atau dijaga di warna kuning pucat atau bening. Jadi, jika kalian ke toilet dan kencing, kalau kalian memperhatikan warna kencing kalian sudah mulai kuning pekat atau mungkin warnanya mulai kuning gelap sekali gitu ya, saya sarankan kalian mulai minum air putih yang banyak sampai warna kencing kalian menjadi kuning pucat atau bening kembali. Thank you buat semuanya yang sudah nonton, aku harap videoku kali ini bisa mencerahkan kalian. Dan jika kalian merasa video atau channelku ini sangat membantu kalian, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channelku ini dan like this video.